Intro Halo bro, jumpa lagi dengan gue di channel Anigato Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Anigato Nah sekarang gue mau unboxing lagi sebuah Apa ya, wireless ya, TWS, True Wireless Stereo Apa ya, pokoknya itulah Earphone wireless yang di charge-nya itu harus ada tempatnya itu Nama merknya itu Hilo, kalau gak salah Hilo, apa ya, Hilo gitu lah Hilo GT1, kalau gak salah, gitu lah Oke langsung aja, gak usah-usah lagi Kita buka unboxing Eh, kita buka unboxing, kita buka bungkusnya, oke Hah, ada pisau gak dipakai Oke, kita lihat Mantap, bungkusnya bro, masih bersih Ini udah kosong ya Wow, ya ini penampakannya seperti ini ya Oh, Hilo GT1 TWS Bluetooth Earphone ya Bluetooth ini Mantap Packagingnya, ini masih disegel bro semuanya Untuk tampilan depan seperti ini Ada tampilan dari barangnya sendiri Kemudian ada merknya Ada Bluetooth dan ini Gak tau apa, bahasa dewa Bagian atas hitam, bagian ke kanan Ada yang harus di-scan, entah apa ini Kemudian bagian kiri Ada barcode-nya Aduh Bagian belakang ada barcode lagi Dan di bawahnya ini mungkin Apa ya Spesifikasi atau apa ya Spesifikasi mungkin Ya Langsung aja kita buka Oh, ternyata seperti ini Derong dari bawah atau dari atas Ups Ini tipis Dan kita lihat penampakannya Ups Wow Wow, ini dia Induk chargernya Uh, mantap Ada busa di sampingnya Buat melindungi Oke, kita simpan dulu ini Kita lihat Apa aja yang didapatkan Dari paketnya Dari barang ini Yang pertama Udah pasti ya Itu Earpon-nya Kemudian ada Buku panduan Bahasanya Bahasa Mandarin Atau bahasa Dewa Dan sebelahnya lagi Juga bahasa Dewa Lagi Gila Bener-bener Cina asli nih Gak ada Inggrisnya Mantap Gue gak tau Kemudian ini ada Bagian lagi Apa ya Oh, ini udah kosong ya Dan Oke, disini ada Sepertinya ini kabel charger Dan Yap, memang bener ini kabel charger Tapi sepertinya ini kabel charger yang sangat murah Yang kabelnya itu cuma ada dua Ini pasti Soalnya ya Kualitasnya ya Ya lumayan sih Lumayan kualitasnya Gak kayak yang biasanya itu Nah, kemudian Nah, kemudian Disini juga mendapatkan sebuah Oh, ini apa ya Tambahan Apa namanya ya Pokoknya yang buat Di telinga lah Buat di kuping Yang dimasukin ke kuping nih Yang kayak jamur Dapat dua pasang ya Ini ada ukuran Ada yang kecil Dan ada yang besar Dapat dua pasang Oke, ini aja yang dapatkan Sekarang kita pergi ke unitnya sendiri ya Yap Dan ini dia Bahannya lumayan Meskipun dari ABS Plastik ABS ya Disini ada Bahannya Cetnya itu warna doff Dan Di tengahnya ini ada Logo high low Dan tulisannya high low juga Dan ini Logo dan tulisannya ini Metallic ya Mantap Di bagian belakangnya ada Buat charger Dan ini lubang Apa gak tau Nanti gue cari-cari dulu Lubang apa itu Buat di bawah ada Sedikit Sedikit spesifikasi Tapi gak jelas Karena Tinta catnya itu Warna coklat Dan ini buat ngebuka Kita buka Wow Wow Mantap sekali Wow Ini magnet ya Kita magnet Ini Pakat magnetnya kuat Dan Memang kuat Duh Wakdetnya Tuh Udah gue goyang Ngejatuh-jatuh tuh Mantap Ini itu Harganya waktu gue beli Itu 200 ribu Entah kalau sekarang Dan Produk ini Cuma ada Yang dijual Itu cuma dari luar negeri Gue udah cari Keliling-keliling Online shop Gak ada yang jual dari Indonesia Ini dia Si Airponnya sendiri Untuknya kecil Sejari telunjuk gue Ya Lebih besar ini Dikit lah Dan Terus Ini charging dock Ini ya Ada Apa ya Yang kuning-kuning Kuningannya Untuk charge Nempel di sini Sama di sini Sama di sini juga Oke Sekarang kita mulai Ke Testing Oke